Intro Wali kota Sibolga Haji M. Syarfi Hita Uruk dalam sambutannya saat melepas karnaval perayangan pascah mengatakan kota Sibolga adalah kota berbilang kaum dan perkat umat beragama Oleh karena itu, semua pemeluk agama diperlakukan sama oleh pemerintah daerah dan tidak ada tempat di kota ini bagi orang yang tidak menginginkan kedamaian bagi pemeluk antar umat beragama Kegiatan pascah Oikumene tahun 2018 dengan tema Kuasa Kebangkitan Kristus Menjadikan Kita Hamba Kebenaran menurut Wali kota Sibolga adalah tema yang sangat tepat untuk kondisi sekarang Sementara itu, Ketua Panitia Pascah Oikumene Pemko Sibolga tahun 2018 Maro Jahan Sitorus dalam laporannya mengatakan Dasar pelaksanaan adalah Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor MA-432-1998 tentang Hari Besar Agama dan Skep Wali kota Sibolga nomor 450-062-2018 tentang pembentukan Panitia Pascah Menurut Maro Jahan Sitorus, tujuan diadakannya pascah ini untuk meningkatkan kerukunan dan kebersamaan umat Kristiani melalui hari-hari besar agama khususnya di kota Sibolga Peringatan pascah tahun ini juga dilakukan bakti sosial kepada korban longsor dan korban tenggelam banjir pada 26 Maret lalu yang dananya bersumber dari kolekte pekan raya pascah Pascah Oikumene tahun 2018 juga dimeriakan pawai karnaval kendaraan hias gereja dan ditutup dengan siraman rohani pendeta Reh Pelita Ginting Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata 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 Terima kasih.